Sejumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumedang yang mulai kembali masuk kerja di hari pertama pasca libur panjang Hari Raya Idul Fitri 2018 datang terlambat. Menurut PJS Bupati Sumedang, keterlambatan kerja para PMS bisa dikenakan sanksi sesuai prosedur ketenarai kerjaan pemerintah dalam negeri. Jadwal kerja di lingkungan pemerintah Sumedang seharusnya masuk pukul setengah delapan pagi Kamis ini. Namun, apel pertama pada pagi hari masuk kerja baru dilaksanakan sekitar pukul setengah sembilan pagi di halaman kantor pemkap Sumedang. Keterlambatan tersebut terjadi karena pejabat sementara Bupati Sumedang masih di perjalanan. Sejumlah PMS pun mengikuti apel pagi yang langsung dipimpin PJS Bupati Sumedang, Sumarwan. Menurut pejabat sementara Bupati Sumedang, keterlambatan masuk atau sengaja bolos pasca libur panjang Idul Fitri akan berpengaruh pada pemberian tunjangan kinerja PMS. Sanksinya sudah jelas bahwa bahkan dari Menpan ya akan diperlakukan sanksi yang sesuai dengan ketentuan. Mungkin apakah, kalau tanpa alasan loh ya, kalau sakit ya kita harus pertimbangkan. Kalau tidak ada alasan ya harus ada sanksi, mulai dari yang ringan sampai sedang sampai berat. Ya mungkin sampai sedang lah ya, nanti kita berikan sanksi. Diki Guntara, Bandung TV